Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning everyone How are you today? I hope you are fine Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam kondisi sehat-sehat ya Dan kalian harus tetap semangat Meskipun kalian sedang belajar di rumah Oke hari ini kita belajar online dulu ya Kita akan belajar bahasa inggris Dengan materi transportation Oke sebelum kita menginjak ke materi Kita berdoa terlebih dahulu Silahkan angkat tangan kalian Ila hadratin Nabi Al-Mustafa Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Amin Al-Mustafa Rasulullah Al-Mustafa Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke anak-anak So today We will learn about Transportation Ya jadi hari ini kita akan belajar tentang Transportasi Ya macam-macam Transportasi Oke, disini tujuan pembelajarannya adalah Yang pertama, kalian memahami dan mengklasifikasi vocabulary dasar tentang jenis-jenis transportasi Yang kedua, melafalkan dan menulis kata, frasa, dan kalimat sederhana dengan menggunakan pola kalimat simple present tense Oke, disini Miss akan jelaskan macam-macam dari transportasi Kind of transportation So, kind of transportation divided into three The first one is land transportation Yang pertama adalah transportasi darat Transportasi darat itu adalah transportasi yang bergerak di daratan Contohnya disini ada car, mobil Truk, untuk truk Pedicap, artinya becak Taksi, artinya taksi Bicycle, artinya sepeda Motorcycle, artinya sepeda motor Train, artinya kereta api Carriage, artinya delman Nah, itu adalah contoh Transportasi darat ya anak-anak Next We have water transportation Atau transportasi air Transportasi air adalah Transportasi yang bergerak di air Ya, jadi transportasi ini itu Beroperasi bisa di sungai Bisa di danau Atau bisa di lautan Contoh transportasinya Disini ada ship, artinya kapal Submarine, artinya kapal selam Boat, artinya perahu Ferry, artinya kapal ferry Yage, artinya kapal layar Ya, jadi tadi adalah contoh Transportasi air Yang ketiga The third one The last one We have air transportation Atau transportasi udara Transportasi yang bergerak di udara Ya, contohnya disini ada plane Artinya pesawat Jet plane, itu adalah pesawat jet Helikopter Ada air balloon Itu adalah balon udara Ya, yang terakhir ada roket Nah, itu adalah contoh Transportasi udara Oke, sekarang Miss akan menjelaskan Tentang pola kalimat sederhana Atau kita sebut dengan Simple present tense Apa sih pola kalimat sederhana itu? Jadi, dalam suatu kalimat itu Harus terdiri dari subjek dan predikat Ya, anak-anak ya Jadi, kalimat yang utuh itu harus terdiri dari subjek dan predikat Subjek itu apa sih? Jadi, subjek itu artinya adalah Pelaku dari suatu kalimat Atau orang yang mengerjakan pekerjaan di kalimat tersebut Ya, subjek dalam bahasa Inggris Itu ada tujuh anak-anak Ya, we have seven subjek in English Ya, we have seven subjek in English The first one, yang pertama Ada I Artinya saya Second, you Artinya kamu atau kalian Three, they Artinya mereka We Artinya kita atau kami He Itu artinya dia, laki-laki She Artinya dia, perempuan It Itu untuk benda atau hewan Itu ya, anak-anaknya Jadi, subjek Itu terbagi menjadi tujuh Oke, next Kita akan menjelaskan tentang verb Ya, verb itu adalah Kata kerja Ya, kata kerja itu Kalau dalam bahasa Indonesia Kita sebut dengan predikat Jadi, aktivitas yang dilakukan oleh subjek Ya, jadi verb adalah kata kerja Atau pekerjaan yang dilakukan oleh subjek Atau pelaku yang tadi Yang di kalimat tadi Contohnya disini ada beberapa kata kerja Sebenarnya ada banyak beberapa kata kerja dalam bahasa Inggris Tapi disini Miss hanya mencantumkan hanya beberapa saja Kalian nanti bisa belajar sendiri melalui kamus Atau bisa melalui handphone Di internet banyak Yang pertama Miss punya read Artinya membaca Write Artinya menulis Speak itu artinya berbicara Ya, disitu salah Maaf ya, mohon maaf Lalu setelah speak ada listen Listen itu artinya mendengarkan Sing Bernyanyi See Melihat Run Artinya berlari Study Artinya belajar Jadi, tadi itu adalah Contoh-contoh dari kata kerja Atau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan verb Oke ya, anak-anak ya Jelas ya Next, kita ke contoh kalimatnya Oke, disini Ada penjelasan tambahan Dan, jika subjek dari kalimatnya itu adalah she, he, dan it Maka, kata kerjanya atau verbnya itu ditambahkan s atau is, anak-anak Ya, contohnya disini kalimatnya she goes to school by motorcycle Yang kedua, he goes to market by car Nah, disitu setelah kata kerja go, kita tambahkan es Kenapa? Karena subjek dari kalimat tersebut adalah she Yang kedua, subjeknya adalah he Maka, kata kerjanya harus kita tambahkan es atau es ya, anak-anak ya Sedangkan kebalikannya, kalau kalimatnya itu subjeknya adalah They, we, I, dan you Maka, kata kerja atau verbnya tidak perlu ditambahkan es atau is Ya, contohnya disini I, saya I go to Surabaya by train Aku pergi ke Surabaya menggunakan taksi They, they go to Bali by plane Mereka pergi ke Bali menggunakan pesawat Nah, jadi kalau subjeknya itu adalah I, they, we, sama you Kata kerjanya tidak perlu ditambahkan es atau is Begitu ya, anak-anak ya Oke, next Disini ada contoh kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya Jadi anak-anak, dalam suatu kalimat itu Pasti ada kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya Untuk kalimat positif disini itu maksudnya adalah kalimat pada umumnya Kalimat sederhana Contohnya disini Mereka belajar bahasa Inggris every Monday They study English every Monday Nah, itu adalah kalimat positif Ya, kalimat sederhana Ya, kalimat positif itu kita awali dengan subjek Setelah subjek itu ada verb Setelah verb ada pelengkapnya Ya, jadi kalau kalian mau membuat kalimat dalam bahasa Inggris Harus diawali dengan subjek Setelah subjek harus ada kata kerja atau verbnya Ya, itu untuk kalimat positif Selanjutnya kita punya kalimat negatif Nah, kalau kalimat negatif Selalu dikirikan oleh kata tidak Ya, tidak dalam bahasa Inggris itu berartinya not Ya, bahasa Inggrisnya not atau no Ya, contohnya kalimat disini They don't study English every Monday Mereka tidak belajar bahasa Inggris setiap hari Senin Nah, kata not disini kita letakkan setelah do atau does Nah, disini ada tambahan do atau does Apa bedanya miss do atau does Jadi do atau does ini digunakan untuk kalimat negatif dan kalimat tanya saja ya Itu untuk tambahan Jadi untuk kalimat positif kita tidak perlu menambahkan do atau does Peletakan do atau does itu diletakkan setelah subjek Ya, setelah subjek kita letakkan do or does Setelah itu kita tambahkan not jika kalimatnya negatif Setelah not kita tambahkan verb atau kata kerja Ya, jadi posisi not disini diletakkan setelah do atau does Next Kalimat tanya Ya, untuk kalimat tanya Ya, posisinya sedikit berubah ya anak-anak Jadi untuk kalimat tanya Subjeknya itu kita letakkan di belakang atau setelah do atau does Setelah subjek kita tambahkan kata kerja Dan jangan lupa kalau kalimat tanya kalian harus menambahkan Apa itu? Ada kata tanya atau tanda tanya ya maaf ya harus ada tanda tanya Nah, contoh kalimat disini Do you go to school every day? Apakah kamu pergi ke sekolah setiap hari? Ya, kalimat yang kedua Does he go to school every day? Apakah dia perempuan pergi ke sekolah setiap hari? Nah, bedanya Apa sih miss penggunaan do sama does? Jadi, do itu digunakan untuk subjek I, you, they, we Ya, sedangkan does digunakan untuk subjek si, he, it Ya, itu perbedaan penggunaan do dengan penggunaan does Oke anak-anak Kita sudah sampai di akhir video Ya, jadi kesimpulannya Tadi kita sudah belajar tentang The name of transportation ya Kind of transportation We have land transportation Transportasi darat Yang kedua ada water transportation Atau transportasi air Dan yang ketiga adalah air transportation ya Atau transportasi udara Dan kalian tadi juga sudah belajar tentang penggunaan Kalimat sederhana Dan juga rumus-rumusnya Oke Miss rasa sudah selesai penjelasan untuk hari ini Jika kalian masih belum paham dengan materi yang miss jelaskan Kalian bisa langsung bertanya melalui WA Miss Lani ya Oke Itu saja yang dapat miss sampaikan di video ini Terima kasih Jangan lupa belajar dan tetap semangat Dan tetap terus jaga kesehatan ya anak-anak Terima kasih Thank you for your very nice attention Stay healthy And keep fighting Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh